Sejarah Operasi Isotop, misi sukses pasukan khusus Israel IDF membebaskan pesawat penumpang Israel yang dibajak anggota organisasi Black September Palestina. Operasi Isotop adalah nama sandi untuk serangan pasukan khusus IDF terhadap sebuah pesawat penumpang yang telah dibajak oleh pemberontak Palestina. Itu adalah serangan pertama yang berhasil terhadap pesawat yang dibajak dalam sejarah. Kronologi Peristiwa Pembajakan Pada awal tahun 1970-an, Organisasi Garis Keras Palestina, yang bersumpah untuk mendapatkan kembali kehormatan yang hilang akibat kemenangan besar Israel dalam Perang Enam Hari tahun 1967, mulai dengan kejam menargetkan warga Israel dalam serangan di seluruh dunia. Salah satu serangan pertama terjadi di atas pesawat penumpang yang dijadwalkan dari Wina Ketel Afif yang dioperasikan oleh pesawat nasional Belgia, Sabena. Pada tanggal 8 Mei 1972, empat pembajak yakni Ahmed Awad, Abed Al-Aziz Atras, Teresa Halsa dan Rima Thanos yang tergabung dalam kelompok Black September Palestina di bawah arahan Ali Hassan Salameh, menaiki penerbangan Sabena 571 di Wina bersama 90 penumpang lainnya dan kru kecil. Sekitar 20 menit setelah lepas landas, para pembajak berusaha menyerbu kokpit untuk mengambil kendali pesawat. Kapten Reginald Levy, yang kemudian dipuji sebagai pahlawan atas tindakannya selama rangkaian kejadian berikutnya, berusaha menenangkan para penumpang, mengatakan kepada mereka, seperti yang Anda lihat, kami punya teman di kapal dan membicarakan berbagai topik yang tidak berhubungan untuk menjaga fokus mereka. Para pembajak Pesan Negosiasi Tak lama setelah pembajak mengambil kendali pesawat, menuntut Kapten Levy mempertahankan jalur dan mendarat di Bandara Lot di luar Tel Aviv. Kapten Levy dapat mengirimkan sinyal bahaya rahasia ke Israel yang diterima oleh Menteri Keamanan Moshe Dayan. Dayan segera memulai negosiasi sekaligus mulai merencanakan operasi penyelamatan rahasia. Ketika mereka mendarat di Israel, para pembajak dengan jelas menyatakan tuntutan mereka agar Israel membebaskan 315 orang terpidana Palestina dari penjara mereka atau mereka akan meledakan pesawat dan membunuh semua orang di dalamnya. Atas permintaan pembajak, tim dari Palang Merah Internasional digunakan untuk mengangkut pesan antara pesawat dan Moshe Dayan. Sementara itu, agen-agen Israel menggunakan kegelapan untuk menyusup ke bawah pesawat guna mengempiskan ban dan melepaskan peralatan hidrolik sehingga mencegah para teroris lepas landas lagi. Pada titik inilah, ketika para teroris akhirnya menyadari bahwa mereka tidak dapat lepas landas, Kapten Levy mengatakan bahwa dia mulai berbicara dengan mereka tentang segala sesuatu di bawah matahari, mulai dari navigasi hingga seks untuk menenangkan mereka dan tidak membuat keputusan yang gegabah. Kapten Levy kemudian diturunkan dari pesawat untuk menunjukkan kepada Israel contoh bahan peledak yang digunakan para pembajak untuk meyakinkan mereka tentang ancaman nyata dan segera terjadi. Menurut pejabat keamanan Israel, Levy juga menggambarkan penampilan para pembajak, posisi mereka di dalam pesawat, dan tidak ada kursi yang menghalangi pintu keluar darurat. Jalannya Operasi Isotop Pada tanggal 9 Mei, Moshe Dayan memulai operasi penyelamatan. Menurut Kapten Levy, tipu muslihat yang dilakukan Israel berhasil karena para pembajak mudah tertipu. Sementara Moshe Dayan menunjukkan kepada para pembajak sekelompok tahanan Palestina palsu yang menaiki pesawat lain di bandara yang seharusnya sudah diisi bahan bakar dan siap berangkat ke Cairo. Dia juga berjanji untuk mengirim sekelompok teknisi ke pesawat mereka untuk memperbaiki masalah yang kemudian memungkinkan mereka untuk lepas landas lagi. Sekitar jam 4 sore, sebuah tim yang terdiri dari 16 komando dari unit pasukan khusus elit Israel, Sayret Matkal, dipimpin oleh calon perdana Menteri Ehud Barak, dan termasuk calon perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang mengenakan seragam pekerja kulit putih yang menyamar sebagai teknisi yang dijanjikan dengan cepat mendekat. Pesawat Para prajurit dibagi menjadi 5 tim yang menerobos masuk ke dalam pesawat melalui 5 bukaan pintu utama, pintu belakang, pintu darurat, dan 2 sayap pesawat menembak dan membunuh 2 pembajak laki-laki dan menangkap 2 pembajak perempuan. Dalam upaya penyelamatan tersebut, 2 penumpang mengalami luka-luka, salah satunya meninggal dunia. Menurut film tentang operasi tersebut, Netanyahu menangkap halsa dan bertanya di mana bahan peledak itu berada dalam bahasa Inggris. Marco Askenazi, yang mengira dia tahu cara menangani situasi dengan lebih baik, mendekatinya dengan membawa senjata untuk mengagetkannya, kata Netanyahu saat pemutaran perdana. Ketika Askenazi memukul halsa, yang saat itu berusia 18 tahun, senjatanya meledak, dan sebuah peluru menembus pembajak tersebut dan mengenai bisep Netanyahu, menjadikannya satu-satunya komando yang terluka dalam operasi tersebut. Dua calon perdana menteri lainnya juga terlibat yakni Ariel Sharon, kepala komando selatan IDF, dan Shimon Peres, menteri transportasi saat itu. Kedua orang pembajak perempuan yang masih hidup tersebut kemudian dinyatakan bersalah di pengadilan Israel dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup namun dibebaskan beberapa tahun kemudian dalam kesepakatan pertukaran tahanan setelah Perang Lebanon tahun 1982. Kelompok organisasi yang mereka ikuti, Black September, yang baru dibentuk dua tahun sebelumnya, kini masuk radar internasional. Belakangan tahun itu, pada musim gugur 1972, anggota September Hitam menyusup ke perkampungan atlet di Olympia de Munich dan membunuh 11 atlet dan pelatih Israel. Selama tahun-tahun berikutnya, Israel berhasil memburu para pemimpin organisasi tersebut yang berpuncak pada keberhasilan operasi musim semi-pemuda di mana komando menggerebek markas besar mereka di Beirut. Ali Hassan Salameh, yang merencanakan operasi Sabena serta pembantaian Munich, terbunuh oleh bom mobil Israel di Beirut pada tahun 1979. Siret Matkal dan unit pasukan khusus Israel lainnya dengan cepat beradaptasi dengan taktik baru organisasi pemberontak dan segera menjadi unit kontra teror terbaik di seluruh dunia. Pesawat yang dibajak itu sendiri sebenarnya segera digunakan kembali oleh Sabena dan kemudian dibeli oleh Israel yang akhirnya menjual relik tersebut ke Angkatan Udara Israel dan berfungsi sebagai pesawat mata-mata selama beberapa tahun. Kapten Levi disambut sebagai pahlawan di Israel, di mana Perdana Menteri Golda Meir mengadakan makan malam untuk menghormati keberhasilan operasi tersebut dan menghormati Levi dan istrinya, yang tanpa sepengetahuan para pembajak, berada dalam penerbangan yang sama ke Israel. Kapten Levi pensiun dari pekerjaan pilotnya di Sabena pada tahun 1982 dan pada tanggal 4 Agustus 2010, ia meninggal dunia pada usia 88 tahun. Pembajakan sebenarnya terjadi pada hari ulang tahunnya yang kelima puluh. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel The Laduta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.